assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat youtube jumpa lagi dengan minat tani mandiri pada vlog kali ini kita akan membahas tentang perawatan indok nila nah sebelum lanjut semoga sahabat-sahabat pecinta ikan nila khususnya tetap diberi kesehatan kelancaran rezeki dan rezeki yang melimpah tentunya diberikan kesuksesan dalam berwirausaha yang kita mau bahas adalah tentang perawatan indok nila seperti ini ini indok kita baru kita masukkan yang kemarin usaha itu sekitar tiga hari yang lalu seperti biasa kita puasakan dari pelet jadi artinya tetap diberi makan tapi daun itu ini masih tampak daun-daun daun papaya jadi topiknya manfaat daun papaya untuk indok nila seperti itu jadi intinya apa manfaatnya ini dulu sebelum di di pemeja nila waktu itu saya masih di pembenian nilai sekitar tahun 2008 saya pernah ikut atau diikutkan oleh pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan pembudidaya ikan multi spesies di daerah batu malang dan waktu itu saya belum belum merambah ke pembenian nila saya masih fokus di pembibitan lili walaupun sekarang masih berjalan pembibitan lili nah kali ini untuk untuk nila itu kita dapat materi dari sana yang intinya nila itu akan lebih bagus produksi anak hanya bila rutin di dikasih daun papaya dikasih daun papaya intinya begitu jadi dapat materi saya baca nah karena saya belum 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 berkecimpung di nila ya cuma kita baca belum kita praktekkan dan sekarang dua dua tiga tahun ini ini baru beranjak ke dan alhamdulillah dan alhamdulillah setelah saya praktekkan saya sesuai dengan saya sesuai dengan materi yang saya terima dulu di BBI Jawa Timur kalau nggak salah kalau nggak salah dulu itu yang mengadakan kegiatan adalah Dinas Perikanan Jawa Timur bekerja sama dengan Balai Pembenian Ikan Provinsi Jawa Timur yang berada di Kota Batu Malang seperti itu manfaat daun pepaya atau jet-jet yang terkandung dalam daun pepaya itu satu antibiotik alami herba alami juga jet yang bisa meningkatkan bikunditas telur atau daya produksi telur kalau tanpa daun pepaya dan diberi daun pepaya itu perbedaan mencapai 25% jadi kalau dalam satu satu kilo induk bisa memproduksi katakanlah seribu ekor seribu larva seribu telur itu kalau rutin dikasih daun pepaya itu bisa seribu dua ratus lima puluh itu gambarannya seperti itu kalau detailnya ya kita bekerja sesuai fakta teori jadi kalau kita praktekkan ada manfaat kita lanjutkan tidak ada kita berhentikan itu ilmu yang saya dapat berdasarkan praktek seperti itu jadi detail kandungan apa kita tidak tidak pernah meneliti atau tidak pernah melakukan penelitian secara ilmiah jadi kita hidup di desa apa yang kita dapat dari orang lain kabar tentang ilmu pengetahuan itu kita praktekkan terkadang di suatu tempat itu bagus tapi di sini kurang bagus sebaliknya di tempat lain kurang maksimal dipraktekkan di daerah sini bisa lebih maksimal itulah kehidupan jadi tidak ada rubusnya seperti daun pepaya mungkin di lain tempat itu kurang begitu manfaat mungkin walaupun secara secara teori rata-rata dimanapun berada daun pepaya kandungannya seperti itu tadi tapi mungkin lingkungan kolam lingkungan kandungan air berbeda-beda jadi tingkat manfaat daun tersebut akan membedakan hasil yang didapat dari para petani dan hari ini kita akan mulai memberi makanan pelet kita puasakan dari pelet selama tiga hari dan diberi cuma diberi daun pepaya itu yang desainnya itu sudah 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 mulai di dikrikiti sudah mulai dimakan oleh ikan ini yang pemberian pertama hari pertama masuk kita kita taruh tiga lembar daun dan itu sudah berkurang sudah mulai dimakan oleh ikan nah ini hari yang ketiga dari pemasukan indok kita mulai pemberian pelet seberapa jumlahnya kita kita memberikan untuk penambahan nutrisi ikan biar pertumbuhan atau kesehatan stabil jadi pemberian pelet tidak terlalu banyak paling satu dua genggam satu hari sekali pada musim-musim gini pemberian pakan cuma satu satu genggam nah nanti setelah ikan mulai memijah induk-induk sudah mulai memijah itu porsi pakan itu kita tambah lagi jadi tandanya jika induk-induk nila sudah mulai berdiam diri di pinggir kolam nah itu pertanda ikan sudah mulai mengerami itu waktunya menambah porsi makan tapi kalau sekarang porsi makan cukup satu genggam sudah cukup untuk induk ini bebot 3 on 3 sampai 4 on rata-rata sekarang ini 40 ekor cukup kita kasih pakan satu genggam seperti ini diberikan satu hari sekali dan ketika ikan sudah mengerami itu porsi makan ditambahi porsi makan ditambah menjadi dua kali sehari atau dua genggam sekali makan satu hari sekali itu dan nanti setelah mulai kelihatan larva porsi pakan ditambah lagi supaya agak supaya ada sisa pakan setelah induk kenyang jadi setelah induk kenyang yang pakan pelet masih tersisa sedikit di permukaan kolam biar di biar dimakan oleh larva indukan kenyang tidak memakan larva sedangkan larva butuh asupan pelet sudah ada kalau tidak ada sisa pakan di permukaan itu pelet nah itu larva akan kesulitan asupan pakannya karena jumlah besar kalau jumlah sedikit pelangton yang terkandung di kolam mampu menyuplai pakan larva tapi kalau larva dalam jumlah banyak itu tidak akan mencukupi jadi harus ada pelet yang tersisa di permukaan kolam tidak sedikit di itu yang tidak 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 itu sedang Terima kasih. Oke, Sobat Youtube, saya kira sekian dulu bincang-bincang kita atau cerita dari saya atau berbagi pengalaman dari saya tentang manfaat daun pepaya pada Indoknila. Mungkin kita bicara pada episode selanjutnya, kita ngobrol, bincang-bincang. Mungkin akan kita bahas pada lab berdepan. Kita ngobrol, bisa, tanya jawab, bisa. Kita sharing bersama-sama. Dari saya, Minatani Mandiri. Bila kurang ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.